Lagi ada perampokan di daerah Jatasek, Jatasek, Pegedangan, Ngebok. Selakunya masih di dalam, lagi ngodong pegawai alkoholnya. Jadi perampokan itu di Alphamart di Pertigaan Cipet nih. Pas Pertigaan perampokan itu rampoknya masih di dalam, karyawan Alphamartnya di Sandra di dalam. Tugas sudah datang, lagi usah masuk dulu. Nah disana karyawannya tuh, adanya pelakunya bawa senjata tajam sama pistol. Terima kasih. 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 Tembak, tembak, tembak. Sejumlah perampok menyandera beberapa karyawan Alfamart Jatakekadu Sirung, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Selasa, 19 April 2022, tengah malam. Video peristiwa itu viral di sejumlah akun media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Twitter About TNG. Diketahui pelaku terdiri dari beberapa orang membawa senjata tajam dan pistol, serta pegawai Alfamart disekap di lantai dua. Dalam unggahan lain, disebutkan bahwa polisi mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan dan berhasil masuk ke dalam area minimarket. Polisi disebut berhasil membekuk para perampok dan membebaskan sejumlah karyawan yang disandera. Warga yang berkumpul di depan minimarket pun dibubarkan agar polisi bisa menggiring para pelaku ke dalam mobil dan membawanya ke kantor polisi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah karyawan Alfamart yang disandera oleh para perampok sebanyak lima orang. Seluruh sandera telah bebas dalam keadaan selamat pada Rabu, 20 April 2022, dini hari. Dari informasi yang diperoleh aksi ini bermula saat minimarket yang bersiap untuk tutup. Namun, tiba-tiba didatangi oleh para pelaku yang membawa senjata tajam. Petugas minimarket langsung disekap dan dibawa para pelak ke lantai dua tempat berankas disimpan. Para pelaku langsung menyuruh pegawai membuka berankas dan langsung menguras seluruh isinya. Tidak lama, salah satu pegawai teriak meminta tolong sehingga mengundang warga berdatangan. Menduga para pelaku masih di dalam, warga langsung mengepung dan menelepon polisi. Begitu tiba di lokasi, petugas yang mendapat informasi para pelaku masih di dalam, tidak mau ambil risiko hingga harus mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali agar para pelaku mau menyerahkan diri. Perampokan ini sudah dalam penanganan kepolisian resort Tangerang Selatan. Hingga berita ini disusun polisi belum bersedia memberikan keterangan. Lagi ada perampokan di daerah Jatah Cek, Jatah Cek Pagedangan Ngebok. Selakunya masih di dalam, lagi ngodong. Jadi perampokan itu di Alphamart di Pertigaan Cipet. Pas pertigaan, perampokan itu, rampoknya masih di dalam, karyawan Alphamartnya di Sandra di dalam. Sementara masa melulu di luar, belum ada pihak dari kepolisian juga. Pertigaan, perampokan itu di dalam, kasihan guys nih. Ini pegawainnya kasih. Tugas sudah datang, lagi usah masuk dulu. Nah, di sana karyawainya tuh. Adanya pelakunya bawa senjata tajam sama pistol. Jatah Cek, Jatah Cek, Jatah Cek. Jatah Cek. Jatah Cek, Jatah Cek, Jatah Cek. Jatah Cek, Jatah Cek, Jatah Cek. Jatah Cek, Jatah Cek.